Intro Laboratorium Surveying dan Geodesi Jurusan Teknik Geomatika ITS merupakan laboratorium untuk penelitian dan aplikasi di bidang pemetaan misalnya rekayasa seperti topografi, irigasi, jalan, bendungan, dan lain-lain Salah satu alat yang digunakan dalam kegiatan lab tersebut adalah teodolit Teodolit merupakan alat ukur tanah untuk menentukan tinggi tanah baik secara vertikal maupun horizontal Dalam pekerjaan bangunan gedung, alat ini sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan fondasi Berikut ini cara penggunaan teodolit Tentukan patok atau titik ikan Siapkan statif dan teodolit Buka pengunci statif setinggi dadar Letakkan tepat di tengah-tengah patok Hingga terlihat dari kepala statif Datarkan statif dan kencangkan agar tidak longgar Setelah statif berdiri sempurna Keluarkan teodolit dari box Angkat dengan cara yang benar Pasang di atas kepala statif dengan mengikatkan landasan teodostik dan skrup pengunci Setel nifu kotak dengan cara memutar skrup A, B secara bersama-sama hingga gelembung nifu bergeser Putarlah skrup ke kiri atau ke kanan hingga gelembung nifu bergeser ke tengah Setel nifu tabung dengan skrup penyetel nifu tabung Lalu putar teropong dan sejajarkan dengan dua skrup A, B Putarlah skrup A, B masuk atau keluar secara bersama-sama Hingga gelembung nifu bergeser ke tengah Putarlah teropong 90 derajat ke arah garis skrup C Putar skrup C ke kiri atau ke kanan hingga gelembung nifu bergeser ke tengah Periksalah kembali kedudukan gelembung nifu kotak dan nifu tabung dengan cara memutar teropong ke segala arah Untuk teropong besar untuk membidik dan teropong kecil untuk melihat sudut Setelah penyetelan selesai, maka pengukuran siap dilakukan Lepas skrup pengunci, ambil teodolit dan letakkan ke box kembali I want to see the lights And I need to know what's worth the fight Thank you Alright Terima kasih telah menonton Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Kampus